Terima kasih Prof atas kesempatannya Di sini kalau di pertemuan sebelumnya Sebenarnya ini mungkin masih ada salah judul Karena pada pengembangannya Akhirnya tidak melakukan multi-group analisis Sebelumnya kita menggunakan Smart PLS Tapi di sini yang baru ini kita menggunakan Word PLS dengan model sebagai berikut Jadi kebetulan untuk nama variabelnya Tidak bisa lebih dari 8 karakter Jadi di sini disingkat Ini adalah kepuasan Kepuasan dengan 5 indikator bersifat reflektif Grup R Service quality dengan 5 indikator Masing-masing dari Tera Reflektif juga Kemudian ada consumer trust Itu juga reflektif 5 indikator Dan terakhir purchase intention Disingkat sini dengan per in Reflektif dengan 6 indikator Nah pada saat evaluasinya Untuk sampel Untuk sampel disini 150 orang Dengan 50 persen laki Dengan 60 orang laki-laki 40 atau 40 persen responden Dan 90 orang perempuan Respondennya pada umumnya berasal dari Dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara 76 persen dan Sebagian lainnya di luar Sebanyak 24 persen Konteksnya adalah mereka yang berkunjung Ke Sumatera Utara Kemudian membeli sesuatu Di toko oleh-ole lah Di toko souvenir Yang kita evaluasi adalah bagaimana Interaksi yang terjadi ini untuk Membangun purchase intention Atau niat beli dari Pengunjung wisata tersebut Nah di awalnya kita evaluasi disini Dari loading faktornya Dari loading faktor Yang kita peroleh dari Apa ya Dari Warp PLS ini Sebenarnya Catatannya kemarin itu adalah Yang dibuat ini adalah Bagian dari indikator pada Variable tersebut Sementara yang lainnya itu adalah Cross loadingnya Sehingga disini kita lihat memang Loading faktor dari masing-masing Indikator itu sudah Sudah sesuai dengan Untuk menjelaskan masing-masing Variable Seperti Satisfaction menjelaskan Kolom Satisfaction Kemudian Responsibility Asurans Empatih Tangi BDN Menjelaskan tentang Service Quality Dan seterusnya Disini memang ada Yang beberapa indikator Di bawah 0,7 Ya di bawah 0,7 Tapi ini kalau kita lihat Dari tingkat Prevaluingnya ini Masih Diperbolehkan dan sesuai Untuk mengevaluasi Model sehingga Dalam hal ini Tidak ada indikator yang Dibuang dari Masing-masing variable Nah kemudian kita evaluasi Dari internal konsistensi Dan Conversion Validity Dari angka Composite Capability Dan kolomba alpanya Ini sudah memenuhi Semua kriteria Dimana CR Dan kolomba alpanya Diharapkan Lebih dari 0,7 Semuanya sudah Diatas 0,7 Dan AVE-nya Diatas 0,5 Di sini juga Sudah semuanya Diatas 0,5 Meskipun ini Agak mepet sedikit Di purchase intention 0,501 Tapi dalam hal ini Tidak dibermasalahkan Karena masih di atas Dari cut off Kita Karena ini sudah oke Kita masuk ke Inner model Dalam inner modelnya Kita evaluasi dari VIF-nya Untuk melihat Multi-call-nya Multi-call linearitasnya Apakah ada Atau tidak Di sini memang Tidak di jendam tabel Tapi dalam konteksnya Angka masing-masing VIF-nya itu adalah 3,4 3,9 Ini masih Cukup tinggi Tapi masih dalam Relansi lah Masih dalam Relansi yang diizinkan 1,6 Dan 2,4 Jadi Tidak ada masalah lah Meskipun acuannya Sebaiknya di bawah 0,2 3,3 Tapi di bawah 5 Juga masih diperbolehkan Sesuai dengan arahan Pada materi kita Kemudian Dievaluasi dari Efek size Dari masing-masing Kalau kita lihat Rule of time Itu adalah 0,02 0,15 Dan 0,5 Untuk menjelaskan Apakah itu Memiliki efek yang lemah Moderate atau kuat Kalau kita lihat Dari hasilnya Di sini tercatat Bahwa ada Dua Hubungan Yang memiliki Pengaruh yang kuat Itu dari Service quality Dengan satisfaction Dan satu lagi itu Dari service quality Dengan purchase intention Sedangkan ada Efek yang moderate Dari pada Consumer trust tersebut Dan juga ada Yang tergolong Dalam kategori Kategori lemah Yaitu Pengaruh dari Purchase Pengaruh dari Purchase intention Sorry Pengaruh dari Satisfaction terhadap Purchase intention Jadi Kalau kita lihat di sini Pengaruh dari Tingkat kepuasan terhadap Purchase intention Itu relatif Lemah Dan kalau kita Evaluasi Berdasarkan Purchase Modelingnya Di sini ada Satu hubungan Yang Pengaruh yang Tidak signifikan Kalau kita lihat di sini Yaitu antara Satisfaction Terhadap Purchase Intention Yang lainnya Kita Memiliki Pengaruh yang Positif dan Signifikan Kalau kita Lihat dari sini Kalau kita Simpulkan Dari Lima Hal ini adalah Ada satu Pengaruh yang Kita tolak Hipotesisnya Dimana Consumer Satisfaction itu Memalui Purchase Intention Dan memang Kalau kita Lihat dalam Praktiknya Konteks dari Membeli oleh-oleh ini Bukan cerita tentang Senang terhadap Produknya Tetapi adalah Cerita tentang Apa kisah yang Bisa dibawa Dari oleh-oleh tersebut Jadi meskipun Terkadang Respondennya Tidak puas Misalnya Tidak puas Dengan pelayanan Dari tokonya Tidak puas Dengan Desain produknya Mereka masih Tetap Memiliki minat Untuk membeli Minat untuk Membeli produk tersebut Meskipun Kalau kita lihat sini Hasilnya Dia tidak Signifikan Jadi Tidak terlalu Berperanlah Satisfaction Berhadap Membentuk Purchase Intention tersebut Mungkin Seperti itu Prof Ya Bagus Ya terima kasih Pak Isbir Jadi sudah Komplit sekali Hasilnya Dan Juga Sudah Boleh dikatakan Hampir sempurna Ada juga yang kurang Memang Misalnya Karakteristik Responden Kemudian Beberapa Indikator Goodness Of Fit Dari What PLS Ini Idealnya Memang Kita buat Dalam Table Nah itu Kalau bisa Dibuat Dalam Table Kalau Dideskripsikan Bisa juga Nah itu Yang Silahkan Ditanggapi Bapak Ibu Sekalian Ada yang Mau ditanya Nantinya Ini Model Disertasi Bapak Ibu Bisa ya Peluangnya Menggunakan What PLS Silahkan Pagi Prof Ya Prof Untuk Templatenya Kira-kira Gimana ya Prof Ya Prof Di saya kan Saya sudah Perbaiki Prof Yang untuk Kemarin Nah itu Templatenya Jadi Sudah sesuaikan Seperti kemarin Atau Bagaimana Prof Atau Sudah sesuaikan Templatenya Ya Prof Ya kalau Templatenya Sudah sesuai Pak ya Jadi sudah Standar lah Itu Oke Baik Terima kasih Terkait Dengan Yang tadi Bapak Sampaikan Terima kasih Jadi Pertama Untuk Bisa ditampilkan Pak Yang terkait dengan Goodness of it Itu Pak Kalau misalnya Karena Gak jarang Kalau di dalam Penelitian saya Nanti Yang lain Dia Sebentar Pak Yang ini Yang disini Atau yang di Apa ya Pak Di Kalau disitu Goodness of it Yang terkait dengan Statistik Suppression Rasionya Nampak ya Pak Oh di Artikel saya Tidak Masukkan Oh ini Oke Sesuai dengan Salah Prof Nanti akan Dijadikan Table Untuk membuat Resumonya Ya bagus Pak Ini dibuat Table Artinya Originalitasnya Makin Dapat Gak pernah Orang Membuat Table itu Ya Pak Jadi misalnya Terkait dengan Model fit Dan quality Indikator Kualitasnya Ini Misalnya Dia TNN Oke Namun Demikian Terkait dengan Simpson Paradox Ratio Dan R Square Contribution Rasionya Ini Dia masih Dibawa 0,9 Kira-kira Gitu Nah Kira-kira Apakah Model ini Kita Tetap Mana yang Paling Kita Tampilkan Dalam Tanah Kutip Untuk Menyatakan Model fit Ini Fit Terkait dengan Kriteria Yang Sudah Ditetapkan Pak Misalnya Kalau Saya Sendiri Ketika Hasilnya Mungkin Tidak Terlalu Sesuai Misalnya Ini Hasil Table Di atas 0,9 Tapi Angkat kita 0,89 Seperti Tanggung Kalau Saya Menyatakan Sebagai Mungkin Marginal Fit Kalau Memang Terlalu Jauh Kita Sampaikan Aja Sebagai Purfit Pada Konteks Ini Tapi Secara Umum Dia Bukan Menjelaskan Kalau Masalah Masalah Semua Tapi Dari Beberapa Acuan Indikator Ini Ada Beberapa Yang Sesuai Yang Diterima Ada Yang Good Fit Ada Yang Perfect Fit Ada Marginal Fit Dan Mungkin Ada Yang Purfit Karena Memang Tidak Tidak Oke Kemudian Untuk Yang Terkait Kesimpulan Pak Esbir Itu Berarti Kita Berarti Kita Tampilkan Sarannya Pak Esbir Kesimpulan Dan Saran Kedepan Seperti Apa Dari Hasil Kita Yang Bisa Dikembangkan Seperti Ini Untuk Menjaga Penilaian Positif Dari Klien Kita Atau Dari Si Turis Tadi Kita Harus Menjaga Beberapa Elemen Yang Berkaitan Dengan Service Quality Tadi Jadi Ada Berkesin Ambungannya Seperti Itu Bukan Cuma Cerita Hasil Tapi Benefit Apa Seperti Itu Oke Oke Makas Baik Baik Ya Silahkan Bapak Ibu Yang Lain Berikutnya Terima kasih Pak Isbir Baik Kita Berikan Kesempatan Pada Penyajian Lain Yang Belum Belum Pernah Menampilkan Siapa Lagi Bu Apri Nawati Ya Belum Ini Silahkan Bu Apri Nah Hasilnya Sejauh Ini Mana Yang Didapatkan Saya Pengen Lihat Nanti Sinyalnya Agak Terganggu Prof Oh Iya Lagi Dicuneng Kebetulan Prof Share Share Screen Kebetulan Ya Silahkan Bu Ya Sebentar Ya Prof Bisa Ternyata Prof Share Dulu Bo Bo Cont Bo Terima kasih. Terima kasih. Terbitkan di situ ya. Kalau pun mau langsung juga silakan ya. Itu ya mudah di kolombor. Kolektif, bro. Ke kolombor ya. Atau bagaimana, bro? Izin, bro. Ya baik. Nanti kolektif berarti PSI aja ya. Ya, bro. Ya, bro. Ya baik. Nanti dikirim ya melalui Pak Adi. Kita terbitkan di situ ya. Ya, hasil kita ini. Sehingga nanti ada kontribusinya kepada Prodi ya. Ya. Bisa saya share screen ini, bro. Selain itu juga masukkan nama Pak Amli. Oh ya, sudah. Sudah nampak, Bu. Ya. Nama Pak Amli Silalahi juga kita masukkan. Nah, silakan. Ya, Bu. Duh, gimana nih ya? Di apakan dulu ya? Di... Don Show. Mana sih, bro? Pak Adi Hasan bisa. Bisa tolong saya share screen, Pak. Iya. Bisa, Bu. Bisa. Nanti ya, Pak. Saya kirim dulu, Pak. Terima kasih. Iya, Bu. Baik. Aduh. Adi Hasan. Aduh, susahnya sinyal di sini. Lagi di mana itu? Lagi di Pineng, Pak. Oh, Malaysia ya? Iya, Pak. Lagi gimana nanti yang screen ini. Pak Ijin yang lain dulu, Pak. Sampai saya sembari saya share ke Pak Adi, Pak. Iya, nanti Pak Adi aja yang menggerakkan, Bu. Yang menunjukkan. Sinyal di sini, betul-betul. Ternyata. Ternyata. Uh-uh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ada modelnya di bawah itu Pak Adi, silahkan. Dan ini data tabel 1 metode penelitiannya, tabel 1 tentang karakteristik wisatawan di Pulau Sabang. Ini kita melihat dari usia wisatawan dari kurang dari 20 tahun, 20 sampai 40, 40 sampai 60. Kemudian kualifikasinya dari SMA, sarjana, diploma, dan master. Ini sampai ke bawah Pak Adi, mohon izin. Itu beberapa item, instrumen pertanyaan atau sedmen yang kita coba ajukan. Dan hasilnya seperti ada di halaman berikutnya, Prof. Saya masih banyak harus belajar terkait dengan WKS ini, Prof. Nah, ini nanti diterjemahkan ya dalam bahasa Inggris ya, Bu, sekalian. Ya, ya, Prof. Ya, seperti ini, Prof. Ijin Pak Adi sampai ke bawah, Pak Adi. Itu, Prof. Ijin, Prof. Saya harus banyak belajar tentang WPLS ini, Prof. Jadi, hasilnya adalah memperlihatkan bahwa kesan citra destination dan kualitas pelayanan itu memang sangat penting terhadap suatu tempat, di mana memang citra wisata yang bagus dan kualitas pelayanan yang baik itu juga akan dirasakan oleh wisatawan ketika akan berkunjung ke daerah wisata, dan pasti akan punya niat untuk berkunjung kembali dan pastinya akan memotivasi wisatawan untuk kemudian berbagi pengalaman, kemudian lewat IWAM juga bisa mampu memfasilitasi wisatawan untuk ketika wisatawannya yang lain merasa belum puas dengan perjalanannya, untuk melakukan revisit intension ke suatu objek sesuatu untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan baru, kemudian informasi yang mereka peroleh dari fasilitas dari internet untuk IWAM itu dapat menarik perhatian pengunjung lainnya, karena diberikan kemudahan dan dirasa lebih praktis. Seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Baik. Ada tanggapan, Bapak-Ibu, terkait dengan hasil yang didapatkan? Ya, jadi nanti indikator goodness of it-nya mohon dibuat dalam bentuk tabel, Bu, ya. Ya, untuk penyusunan daerah pusaka. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, berikutnya. Ya. Terima kasih, Prof. Mungkin yang belum, siapa lagi? Bu Ima, ya, belum ya. Ya, mana yang didapat hasilnya, ya, walaupun belum di-run 100% atau gimana, ya. Silahkan dipresentasikan, Bu Ima. Izin, Prof. Lagi nyetir. Oh, iya, ya. Ada lagi, Bapak-Ibu, yang lain? Prof, izin ditambah Prof Amlis, ya, Prof. Izin, Prof. Ya, jadi, Pak, ditambah saja Pak Amlis nanti di dalamnya. Untuk alamat email, Prof, apa, gimana ya, Prof, izin? Apa? Ya, nama iskandar1.usuh.acid. Terima kasih, Prof. Ya, Pak. Email saya ini, ya, saya, saya inbox, ya. Terima kasih, Prof. Ya, silahkan, Bapak-Ibu, yang lain. Ada lagi? Pak Ferino Vialdi, udah ya? Pak Riko, udah. Pak Tridara masih payung, ya, belum ya? Ya, saya, 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 saya. Terima kasih. Ada lagi, Bapak-Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya menunggu hasilnya, ya. Kira-kira saya tunggu kapan ini, Bapak-Ibu? Begitu nilainya Rabu, Prof Rabu ya? Ya, Prof Mungkin ada juga masukan dari teman lain, Prof Ya, silakan Bapak-Ibu Karena begitu diserahkan dan diterbitkan maka nanti saya serahkan langsung nilainya saya input nilai di portal Dan penulis yang ketiga Pak Amlis masukkan, Mbak karena beliau pengampu juga Jadi sudah cukup jelas ya Bapak-Ibu dalam mengolah data dan juga menghasilkan karya dalam bentuk statistik multifariat pada menggunakan aplikasi Watt PLS ya Jadi nanti Watt PLS juga bisa Bapak-Ibu terapkan lah ya di dalam usulan disertasinya atau nanti minimal bisa apa ya bisa membuat variasi kan karena dalam disertasi dituntut ada yang publikasi dan ada yang konferensi gitu ya Nah, supaya dia berbeda yang untuk publikasi jurnalnya Bapak-Ibu statistik multifariatnya Bapak-Ibu olah dengan misalnya Smart PLS ya dan untuk conference atau juga prosedingnya Bapak-Ibu olah ya dengan menggunakan Watt PLS ya jadi hasilnya dua hal yang berbeda ya jadi nanti dari sisi originalitas ya mudah-mudahan bisa beda gitu ya bisa dapat hasilnya Ya, silakan ada lagi Bapak-Ibu yang lain Sudah cukup jelas ya semuanya Ya, jadi saya kira perkulian kita hari ini ini merupakan perkulian yang terakhir dan nantinya gitu kan akan kami kompilasi nilainya ya nilainya dengan Pak Amlis Saputra Silalahi gitu ya untuk mendapatkan nilai akhirnya Saya kira itu sajalah ya perkulian kita di pagi hari ini dan mudah-mudahan lancar selalu ya masuk ke Bapak-Ibu di semester 2 ya semester 1 sudah selesai lah ya saya kira dan lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkulian ini ada yang tidak berkenan ya Terima kasih saya ucapkan ya Selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam 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 Baik Bapak-Ibu Saya tunggu ya hari hari tadi hari Rabu ya Bapak-Ibu Terima kasih Ya Prof Terima kasih Prof Baik boleh meninggalkan ruangan Terima kasih Prof Assalamualaikum Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih